Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Amin. Amin. Wah ini kelihatannya akan ada kejutan lagi nih, dari Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, yang akan bekerja sama dengan Federasi Sepakula Jerman, mendatangkan salah satu tokoh mereka, menjadi Direktur Teknik PSSI, wow. Tempat beredar nama-namanya yang kemungkinan akan salah satu di antara mereka. Ini gosip ya, pasti masih gosip karena kan belum tahu yang pastinya siapa ya. Yang digosipkan siapa aja nih bro? Ya, kan memang dalam hal ini ya, PSSI dan Pak Erick Thohir sudah melakukan bilateral meeting ya, bilateral meeting dengan DFB, artinya itu Federasi Sepakbulanya Jerman, untuk bekerja sama dalam pembinaan sepak bola nasional, terutama adalah Indonesia, yang berusaha katakanlah mencari nih, diawali dengan mencari Direktur Teknik dari Jerman, karena kita tahu bahwa Jerman juga kan sebagai salah satu kiblat sepak bola dunia, dan mereka dalam hal pengorganisasian, kemudian bagaimana mereka juga bisa menghasilkan pemain-pemain bertalenta dan pemain muda yang juga potensial, itu kan sudah terbukti. Jerman sendiri sudah empat kali jawab dunia, artinya itu adalah salah satu yang menjadi alasan kenapa kiblatnya akhirnya ke Jerman. Nah, memang dalam hal ini sudah ada beredar, ada sekitar beberapa nama, yang punya kans atau menjadi kandidat Direktur Teknik di PSSI, diantaranya adalah Joachim Loh. Joachim Loh adalah pelatih Jerman yang membawa Jerman terakhir menjadi piala dunia. Kemudian ada Rudi Fowler, Rudi Fowler seorang legenda Jerman, posisinya di striker. Kemudian ada Felix Magath juga seorang legenda Jerman, pemain yang juga punya kontribusi yang sangat bagus di tingkat klub maupun di tim nasional. Kemudian ada Oliver Kahn, ada juga Mark Zock. Nah, terakhir saya masih melihat ada di sini Mark Zock. Mark Zock ini memang seorang Direktur Olahraga di Dortmund. Sementara kita tahu bahwa Dortmund ini adalah klub yang seringkali menghasilkan pemain-pemain muda yang akhirnya menjadi pemain-pemain pilar di negara-negara yang kemudian disusuri oleh talent scoutingnya Borussia Dortmund. Karena Borussia Dortmund maupun talent scouting dari negara-negara Eropa biasanya mencari dari seluruh penjuru dunia. Talent-talent scouting itu kemudian diambil dari sejak usia dini, diambil dan kemudian dibina di klub tersebut. Nah, kalau kita melihat bahwa bagaimana Pak Erick Tohil sepertinya lagi-lagi ingin memperlihatkan keseriusannya untuk mulai katakanlah melakukan perubahan, merupakan melakukan sebuah terobosan-terobosan untuk memperbaiki citra PSSI yang belakangan juga kan tidak baik gitu loh dalam hal pengelolaan. Nah, kalau misalkan ini bisa terlaksana, ini sebuah langkah yang sangat maju saya pikir. Karena sebelumnya PSSI juga bukan saja di tingkat sepak bola pria ya, di tingkat sepak bola wanita juga kan sudah punya kerjasama dengan Jepang. Saya sih berpikir ini sebuah pilihan yang logis ya, kalau kemudian Jepang menjadi kiblat sepak bola wanita, karena Jepang adalah negara Asia satu-satunya yang pernah jadi juara dunia, ialah dunia wanita gitu loh, bro. Jadi, kemudian langkah berikutnya adalah kerjasama untuk bagaimana wasit dipakai di Liga Indonesia. Dan ini juga kan sebuah langkah maju ya, supaya semua ikut berbenah dari mulai A sampai Z gitu loh, bro. Cuma yang belum ada ini kan kerjasama dengan federasi mana gitu ya, untuk ngelola supporter Indonesia. Biar supporternya hebat gitu ya, benar-benar berbuat baik lah gitu ya. Ya, memang itu supporter memang punya problem itu sendiri ya. Karena di satu sisi, dia seperti pedang bermata dua ya, di satu sisi dia kehadirannya sangat dibutuhkan, tapi di sisi lain, kalau ngambek bahaya, bro. Ya, itu jangan sampai ngambek, atau mereka dibikin nggak bisa ngambek lagi gitu kan. Iya, betul. Nah, bro, balik ke yang tadi calon-calon Dirtek ini ya, yang dari Jerman. Iya. Kira-kira dari yang disebutkan nama yang tadi itu, ada nggak sih yang punya peluang besar untuk ditempatkan sebagai Dirtek? Ya, sebetulnya gini, kalau saya melihat kenapa ya, kenapa kemudian Jerman yang dipilih ya, untuk menjadi kandidat mengisi kekosongan Dirtek. Kandidatnya diambil dari Jerman. Karena saya melihat peluang ya, opportunity buat pemain Indonesia bisa bermain di Liga Jerman. Itu satu. Itu satu. Karena Liga Jerman ternyata Liga yang paling banyak mengakomodir pemain-pemain dari Asia. Di situ ada kehadiran pemain asal Jepang, yang jumlahnya juga udah puluhan. Pemain dari Korea. Ada juga pemain dari Uzbekistan gitu loh. Dan ini juga kan semacam kata-kata pilihan yang logis ya, apabila ini ada sepertinya sambil menyelam minum air gitu loh. Di satu sisi dia juga membenahi dari sisi teknis dan pembinaan sepak bola nasional, tapi di satu sisi dia juga peluang untuk bisa mengambil pemain-pemain Indonesia bermain di Liga Jerman juga bisa jadi lebih terbuka gitu loh bro. Karena kita lihat bagaimana STI ya, dengan kehadirannya toh akhirnya dia juga bisa merekomendasikan Asnawi gitu loh. Walaupun itu hanya contoh satu-satunya ya. Karena yang lain toh belum memperlihatkan hasil ya. Tapi kita melihat juga bahwa perkembangan dari Marcelino juga sudah mulai kelihatan. Kemudian Pratama Arhan kita masih menunggu proses selanjutnya. Tapi paling tidak dari pembinaan-pembinaan yang terlihat lebih profesional itu kan sudah memperlihatkan hasil. Nah kita juga pasti akan berpikir bagaimana ya kalau sampai ini direktur tekniknya dari mereka-mereka ini gitu. Opportunity-nya akan semakin besar saya pikir. Nah memang kalau kemudian Indra Safri kemudian dicopot menjadi dari direktur teknik, saya pikir itu pilihan yang wajar karena Indra Safri memang lebih difokuskan untuk pembinaan, untuk melatih level usia. Level usia 23, 22, 20. Mungkin itu akan diberikan kepada Indra Safri ya. Yang setahu saya memang beritanya seperti itu. Nah tentu ini supaya masing-masing orang yang katakanlah bermain di level pelatih, di tim nasional baik STI maupun Indra Safri itu lebih fokus untuk bisa menjalankan tugas dan perannya masing-masing. Biarkan direktur teknik berjalan sendiri. Direktur teknik akan memberikan arahan-arahan kepada pelatih-pelatih tim nasional gitu loh. Bagaimana katakanlah mengelola sebuah event, mengelola sebuah katakanlah event ini juga kan harus dihadiri oleh tim nas, bagaimana kita menyikapinya, apa yang harus dilakukan. Kemudian direkt juga mungkin nanti akan memberikan arahan kepada para talent-talent scouting di PSSI, bekerjanya seperti apa gitu loh. Dan kemana mereka harus melakukan itu. Dan kemudian mengasah juga bagaimana para katakanlah pelatih-pelatih di tingkat klub itu juga harus juga mengupdating pengetahuannya tentang dunia kepelatihan. Itu juga kan jadi urusan Dirtek gitu loh bro. Ya, artinya Pak Erick ingin posisi Dirtek ini hidup ya? Betul, betul. Karena percuma ya kalau Direktur Teknik tapi tidak melakukan apa-apa. Nah itu kan menjadi hal yang percuma. Padahal fungsinya itu sangat vital untuk pengembangan persepak bola nasional gitu loh bro. Oke, balik lagi ke pertanyaan tadi ya. Dari 6 ini belum tahu ya siapa yang punya potensi kuat? Ini feeling saya sih, Mark Zock ya bro. Yang berasal dari Dortmund, Borussia Dortmund. Kenapa? Karena saya melihat Mark Zock ini seorang selain dia juga pernah bermain di level klub. Kemudian bermain mengelola juga sebagai Direktur Olahraga Borussia Dortmund. Borussia Dortmund terkenal penghasil para pemain-pemain muda yang hebat. Saya pikir ke situ saya melihatnya. Apalagi kalau kita melihat bagaimana label dari Joakim Lowe, Rudy Voller, Felix Magath, Oliver Kahn. Kok mereka terkesan lebih mahal gitu loh bro. Kan soal mahal, kemarin Pak Erick bilang, ini saya pakai jas nih katanya. Jangan anggap PSSI miskin. Anggarannya aja sekarang 260 miliar. Mungkin di dalam 260 miliar ini salah satunya untuk bayar mereka ini ya, Direktek ini ya. Bisa jadi bro, bisa jadi. Baiknya sih begitu ya, supaya kekosongan posisi Direktek ini segera dimasuki oleh orang yang benar-benar kompeten. Iya, benar-benar. Dan dengan demikian, kemudian prestasi olahraga sepak bola Indonesia itu mulai menggeliat, kemudian tumbuh-tumbuh-tumbuh dan makin baik. Dan bisa menjadi yang terbaik di Asia Tenggara kan itu target utamanya sekarang kan. Amin. Saya juga gini, melihat pada posisi Thomas Doll ya. Saya melihat posisi Thomas Doll ini mungkin juga punya andil ya. Punya andil untuk katakanlah memberikan masukan kepada orang-orang ini, yang beberapa kandidat ini. Tentu mereka akan bertanya, bukan ke siapa-siapa ya. Mereka akan bertanya pada orang yang memang hadir di Liga Indonesia, hadir di Indonesia. Bagaimana sepak bola Indonesia? Gitu loh bro. Dan terbukti kan kehadiran Thomas Doll itu kan persija. Pilar-pilarnya adalah pemain muda. Gitu loh bro. Iya, iya, iya. Saya pikir begitu bro. Oke sobat bola, itulah obrolan kita mengenai siapa kira-kira yang akan menjadi Direktek PSSI ya ke depan. Kalau sobat sendiri punya pilihan nggak siapa dan punya alasannya kenapa harus yang itu? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu bro, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro. Terima kasih telah menonton.